Hai jadi ya pagi ini saya akan coba membuat kualitas air tambak yang baik jadi kualitas air yang planktonnya kira-kira yang pas untuk air tambak jadi kita ukur namanya kita ukur kecerahannya air Nah jadi kecerahannya air itu maksudnya itu kemampuannya mata kita melihat sesuatu seperti benda di kedalaman air itu sampai batas berapa dalamnya air jadi begini jadi ini saya sudah ada bikin yang dua yang darurat saja yang penting paham ini ah plastik ini ini adalah objek kita warna putih ini kita bikin aja kita paku begini nah terus ini kayu ini itu adalah untuk ukuran kita kedalamannya jadi saya sudah ada tandai ah ini 10 cm ini 15 20 25 30 35 40 45 50 60 jadi kalau teorinya tuh kualitas air yang baik itu kecerahannya antara 15 sampai 25 jadi patokannya objek yang kita lihat nanti itu kalau dia sudah kedalaman antara 15-25 cm itu agak buram agak kabur nah jadi ini saya ambil contoh ini tambak saya ini ini yang udangnya sekarang berumur satu bulan setengah nah jadi kita lihat akhirnya kondisi airnya begini 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 sini sini aja jadi ini kalau dilihat warna airnya ini agak kecoklatan ya hijau mau kecoklat-coklatan nah itu berarti pelangtonnya jadi saya lupa apa namanya nah jadi kita coba ukur kita perhatikan tuh objeknya yang putih tuh nah ini masih terang masih terang nah disini dia jadi ini dia sudah agak kabur kalau ini kan masih terang ini kita kasih turun sedikit agak kabur kabur nah ini terhitung sangat kabur sekali nih walaupun kita masih dapat melihat jadi dia kalau pengalaman saya nah dia pas disini disini kita lihat ini kita lihat dia disini tadi berarti dia punya kecerahan ini ini 10 ini 20 ini 30 di sini berarti dia 35 eh 38 cm hampir 40 nah jadi ini kalau menurut teorinya tambah gini harus dikurangi airnya atau kita tambah air nanti kita tambah lagi pelangton M4 kalau saya pakai itu atau kita tunggu perkembangannya jadi ini kan tadi saya datang saya lihat saya ukur kecerahan airnya ini ternyata masih kurang masih kurang padat pelangtonnya nah makanya tadi saya suruh itu anggota tadi kasih masuk air nah jadi ini sekarang sementara dikasih masuk air nah itu pintu tambahnya airnya sementara masuk nah jadi nanti setelah airnya masuk ini kita lihat lagi dua sampai tiga hari kemudian kita ukur kembali kalau dia masih 38 cm kecerahannya berarti dia harus ditambah M4 itu pelangton itu kalau saya begitu nah jadi saya kira sudah paham gampang saja kalau ditambah ini serba darurat caranya ini kita bikin ini gampang saja bikinnya yang lebih bagus itu sebenarnya kita taruh memang begini baru ada ukurannya memang sebenarnya bagusnya tuh dia sudah patent dia begini jadi nanti kapan-kapan kita tinggal lihat aja oh sekarang warna airnya sekian 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 nah tapi ini kan namanya kita berbagi pengalaman jadi yang saya lakukan beginilah namanya saja kita tradisional kan ah begitu kira-kira jadi ini kan ada dua tambak nah ini tambak yang di sebelah ini ini sudah kemarin saya suruh kurangi airnya nih karena dia sangat cerah sekali eh salah dia sangat ini sangat padat sekali pelangtonnya jadi kita ukur itu kemarin itu cuma 8-8 cm nah jadi ini kita coba ukur ini ini airnya ini kelihatannya oh ya kalau kita tes kita lihat wadah yang putih itu nah ini dia sudah kabur ini kabur sekali ini turun lagi nggak kelihatan berarti dia ada di sini pasnya itu posisinya diantara 10 cm ya sebenarnya masuk kategori eh salah 10 cm berarti terlalu padat nah karena terlalu padat makanya dikurangi airnya kemarin kurangnya gini ini tambak ini latarannya sampai dikasih kering jadi tinggal air diparetnya nah ini tambak ini ada nipa-nipa yang di pinggir ini yang sengaja tidak dibunuh sengaja ditanam itu juga ada pohon-pohon perepak itu nah begitu nah jadi sekarang posisinya airnya diganti jadi itu sementara kasih masuk air nah begitulah jadi buat kawan-kawan khususnya tambak-tambak tradisional karena kita modalnya juga tipis jadi kita perlakukan tambak seirit mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin jadi begitu jadi pertambak ini intinya air itu harus kualitasnya harus bagus jadi kalau air bagus pasti semua yang berhubungan sama air itu seperti kualitas tanah pH oksigen apalagi salinitas atau garamnya itu pasti bagus semua kalau airnya jelek berarti ada salah satu yang menyebabkan airnya itu jelek nah oksigennya kekurang lumpurnya kehitam pH-nya kerendah nah gitu jadi ini tambak saya nih yang sekarang ini umur satu bulan setengah karena kecerahan airnya kurang dia cuma dapat tadi 38 harusnya dia maksimalnya 30 cm atau 35 lah toleransinya kan nah jadi kita melakukan apa namanya kasih masuk air nanti tunggu dua sampai tiga hari kemudian apakah air itu warnanya tetap atau berubah kalau memang warnanya tetap nah kita kasih masuk pelangton kalau saya pakai M4 aja M4 khusus berikanan jadi begitu jadi ini tambak saya ini memang didesain sedang bikin rupa ini ada pohon-pohon perupa ini gitu itu sana di tengah-tengah sana itu itu memang begitu karena kita sistem alami jadi ini saya cuma berbagi pengalaman saya tentang bertambah tradisional kira-kira begitu oke mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman karena masing-masing petambah itu punya pendapat yang berbeda-beda jadi saya cuma buat perbandingan aja mudah-mudahan berguna oke terima kasih